Hukum jual beli emas tetapi secara online Karena ada hampir keluarga bersarana di Palembang itu Mereka melakukan jual belinya online Jadi customer itu setelah melihat foto Beliau alas barang kita kirim Baru barang dikirim Kan Nabi SAW menyebutkan enam asnaf ribawiyah dalam beberapa hadith Datang beberapa sahabat dalam Sahih Bukhari dan Muslim Bila bersabda Amas adalah salah satu dari nafsi ribawiyah Yang apabila kita melakukan jual beli dengannya Harus kontan Harus kontan dan harus sama Dan tidak boleh lebih Nah sekarang dijual Penukaran antara uang dengan emas Beda jenisnya Berarti boleh lebih tetapi tidak boleh Telat Pembayarannya Atau penyerahan barangnya Yang disebut dengan dalam bahasa agama nasiah Harus kontan Nah disini tidak terjadi kontan Dimana uang sudah dibayar Emas telah dikirim Maka khawatirnya ini masuk riba Nasiah Kecuali Barangnya itu Bisa langsung Dibirikan Bukti Bahwa barangnya itu Sudah angkat kontan tadi Penyerahan Bukti Barang Langsung diserahkan di sana itu Namun juga Nasihat anak Lebih baik untuk ditinggalkan Karena ini Lebih dekat kepada riba nasiah Dimana uang sudah dikasih Barang tidak langsung kontan diberikan Tunggu dikirim terlebih dahulu Sedangkan Emas Dan uang adalah Senif ribawi Yang harus kontan Nahu Allah Waalaikumsalam Tunggu dikirim terlebih dahulu Terima kasih.